Intro Halo Hai Buat teman-teman semuanya Ini adalah hari yang bahagia Kita dikasih lagi Momoni Kasih kepercayaan lagi sama Allah Kasih kepercayaan lagi sama Allah Hari ini tanggal 3 Juli Tadi lahirnya jam 6 lewat 11 Namanya kita kasih nama Bajkama Bramantio yang artinya Pengikut Pengikut Tuhan Dengan cinta Pengabdi Tuhan Pengabdi Tuhan dengan penuh cinta Bahasa Sansekerta Laki-laki lagi Kenapa kami ngambil Sansekerta? Karena Saya dari Jawa Indonesia Indonesia Itu sangat dipengaruhi sekali dengan Apa namanya Sansekerta sebetulnya Jadi Kayaknya keren aja sih Sebetulnya Sisi gitu Iya dan tadi Kita melahirkan dengan operasi sesar Terus Alhamdulillah aku sekarang lagi recovery Cuman Bayinya Agak sedikit problem Nafasnya cepat Jadi kayaknya dia agak sesak nafas Mungkin namanya TTM ya Jadi dia lagi penyesuaian adaptasi Jadi aku dari tadi kelar operasi IMD Sampai sekarang belum ketemu bayi lagi Sekarang udah jam 4 sore Iya Dan itu Apa ya Harus dikasih alat bantu begitu bayinya Alat bantu nafas Alat bantu nafas Tapi alhamdulillah ini sampai Dari jam pagi ya Pagi sampai jam 3 jam 4 ini Alhamdulillah Sudah mendekatikan normal Tapi ini sambil kami Menunggu dokter anak Yang akan Apa namanya Memberikan penjelasan tentang ini Terus terang Kita kaget Dan Ini belum pengalaman pertama Karena biasanya Kabah sama Bre tidak Semua baik-baik Semua baik-baik aja Iya dan Makasih buat semua teman-teman Sama doa Buat kita sekeluarga Alhamdulillah kita makin seneng Sekarang udah 6 anaknya Udah 6 Dan Apa ya Bumi tadi Ini Anak-anak gak ada disini ya Karena kita Karena Karena covid Jadi yang kesini Hanya sibil Itu pun karena Dia harus periksa gigi kan Tapi yang lainnya Gak ada gitu kan Dan Pas dikasih tau Udah lahiran Bumi nelfon Terus kemudian Dia nanya Adiknya kenapa Gitu Katanya gak bisa Nafas atau susah Dia udah Udah mulai kepanikan gitu Seneng aja rasanya Ada perhatian dari Dari bumi Juga ada perhatian dari Apa Dari ibunya juga Dari Dari Pak Didin tadi Juga Juga telepon Gitu kan Pokoknya kali ini kita lahiran di Jogja Karena kita udah kena lockdown di Jogja selama 4 bulan Jadi Sebenernya ini sangat spesial Selain lahir Apa namanya Selain lahir Pada hari yang baik Hari Jumat Dan juga di Jogja Gitu kan Dan Sebenernya ini bukan rencana Kami ya Kita Terus kemudian punya rencana Oh nanti anak ke Anak makan lahir di Jogja Enggak Sebetulnya kami disini karena Situasi yang tiba-tiba harus mengejaki kita lockdown di Jogja Gitu dan Kita gak bisa balik Dan Sebenernya Menjelang apa ya Menjelang hari-hari Hari H ini Saya udah Posisinya udah dalam keadaan Dimana ya Galau lah Dokter disini bagus Rumah sakitnya bagus Kita Dan sangat Apa namanya Sangat lengkap Fasilitasnya Penanganannya juga baik Profesional sekali Tapi ya kembali lagi Soal kenyamanan Itu Kebiasaan 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 lahir empat anak Di Jakarta Hari ini harus di Jogja Kita kayak penyesuaian Dan gak siap Karena kita baru Berpikir Akhirnya mau lahiran di Jogja Sebulan terakhir Jadi Sebulan terakhir Baru panik Nyari dokter Rumah sakit Tapi nyaman sih Alhamdulillah ya Alhamdulillah Nyamanannya Cuman sekarang Ya lagi berharap Si Bacikama Bisa segera Stabil Supaya bisa ketemu sama aku Bisa Aku bisa menyusui lagi Dan menjelang Apa ya Hari-hari menjelang lahiran itu tuh Selain kontrol Ya kan Terus Tapi juga kita harus Berbagi tugas Gitu kan Kadang-kadang pekerjaan dia tuh Gak bisa aku bantuin Karena namanya endorse Kan Coba aku bagi tugas Endorsenya ke aku Ya mbak ini Kita gak bisa Gitu Ya Menjelang Menjelang Apa ya Menjelang lahiran Menjelang lahiran itu tuh Kita justru malah dikasih Banyak Apa ya Banyak kesibukan Ya ganti Endors Terus kemudian Tiba-tiba Kita lagi syuting Shot movie Tapi aku seneng sih Karena mungkin Kalau lihat Instagram aku nih Kita banyak jalan-jalan Justru seminggu terakhir Sebelum lahiran Ke pantai Ke hutan Ke gunung Seru banget sih Dalam rangka Emang kita syuting Sebenarnya syuting Bahasa bareng anak-anak Mas Anung yang syuting Mas Anung syuting Direct dan lain-lain Aku menikmati alam Dan apa-apa Dan apa namanya Itu semua muncul Karena memang ada kebijakan New normal Ketika gak ada kebijakan Itu Ya kita pasti akan di rumah Nah kebetulan Ada kebijakan New normal Tapi kita cari juga Tempat kosong semua Mungkin tempat wisata Jadi kita cari hutan Yang gak kesentuh orang Makanya sambil pano Syuting takut ada uler Iya Terus cari pantai Tepat-tepat menemukan pantai yang Yang bagus Yang kosong Gitu kan Jadi kita bisa Bisa jalan-jalan ke sana Itu sebabnya Kesibukannya itu Nah mungkin karena kesibukan itu Jadi itu akan sedikit Sedikit meredah Membuat to relax Gitu kan Nah baru menjelang Udah tanggal 2 atau 3 Dokternya bilang gitu Tanggal 2 atau tanggal 3 Kita akan melakukan operasi Gitu kan Ya yang sesuai sama tanggalnya Aja deh Gitu kan Tadinya kita mau Tanggal 7 ya 7 bulan Juli Tahun 2020 27-7 20 Gitu kan Pengennya gitu Gitu kan Soalnya aku susah Nginget tanggal lahir anak Kebanyakan Terus ada Masih ada tradisi ulang tahun kan Sebetulnya Jadi itu Jadi tiba-tiba Kalau nanti Anaknya juga 6 Tiba-tiba harus mengingat Satu-satunya siapa yang 6 tahun Jadi tapi Emang ada kondisi medis Yang haruskan kita lahiran Dimajukan Alhamdulillah Tapi dapat hari yang bagus Hari yang bagus Hari Jumat Hari Jumat Gitu Dan kenapa namanya Anaknya bagus-bagus katanya Aku suka nama Sansekerta Dan aku pengen cari Nama-nama yang Emang spellingnya Gak susah Gitu Jadi emang Kama Orang gak mungkin salah Nulis Kama Kala Gak akan nanya kan Knya depannya K Atau C Jadi pengen yang simple Kenapa gak namanya Depannya A Apa Atau depannya B Enggak semua anak kita Namanya B Kalau cowok depannya B Kalau cewek depannya K Jadi udah biasa Jadi kalau di sekolah Urutan kedua itu B Jadi boleh urutan bersama Karena bisa dipanggil Buat Apa namanya Menyanyi Ayo ini ada menyanyi Urutan pertama adalah Pasti yang absensinya A Gitu Yang kedua adalah B Gitu sih Ya udah Ya makasih Makanya semuanya Atas doanya Alhamdulillah sehat Da